IHSG Setelah menguat selama 6 hari beruntun, IHSG akhirnya ditutup di zona merah pada perdagangan Jumat. Aksi profit-taking membuat IHSG terkoreksi. Walaupun indeks turun, investor asing kembali membukukan netbuy lebih dari 200 miliar rupiah pada hari ini. Selama sepekan, IHSG telah naik lebih dari 3% dengan netbuy asing mencapai 2 triliun rupiah. Mayoritas sektor ditutup turun, IDX Industri dan IDX Basic menjadi pemberat pergerakan IHSG. Harga saham komoditas logam dan batu bara terpangkas setelah harga komoditasnya bergerak turun. Asing kembali mengincar saham bank besar yang erat kaitannya dengan pemulihan ekonomi seperti saham bank BRI, BCA, Mandiri, dan BNI. Saham Tower membukukan net sale asing walaupun perseroan, berencana membagikan dividen senilai Rp22 per saham. Seiring dengan pelemahan IHSG, nilai tukar rupiah juga terdepresiasi terhadap mayoritas mata uang global. IHSG ditutup turun setelah dilanda aksi profit-taking. Investor asing kembali mencatatkan netbuy untuk 5 hari beruntun. Selama sepekan, netbuy asing mencapai 2 triliun rupiah. IDX Industri dan IDX Basic membukukan penurunan terbesar. Asing kembali mencatat netbuy untuk saham bank besar. Nilai tukar rupiah bergerak melemah pada hari ini. Saya Farhani Sainasutiyon, Mira Asset Market Minute.